Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan bernuansa olahraga. Kegiatan ini adalah rangkaian Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-78 tahun 2023. Para pegawai antusias mengikuti rangkaian kegiatan olahraga yang dikemas dalam lomba-lomba. Lomba-lomba yang dilaksanakan diantaranya tarik tambang dan bola gotong. Pada lomba tarik tambang, para pegawai yang terbagi dalam beberapa tim berjibaku saling mengalahkan agar keluar sebagai juara. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi antar pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum. Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sulawesi Tenggara Pahri Yamsul mengapresiasi tingginya antusias pegawai mengikuti lomba-lomba yang perdana dilaksanakan secara gabungan dalam kegiatan Hari Bakti ini. Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sulawesi Tenggara Pembang bagaimana kita kompak dulu kita satu dinas, sekarang jenis tiga dinas, sehingga itu menyakiti kembali jadi semua berserahmi. Pastilah, pastinya. Kalau kita harus kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, dan Bina Marga Sulawesi Tenggara Pembang, dan Bina Marga Sulawesi Tenggara Pembang. Saya terharu karena saya ini lahir dari PU. Misalnya, perjuangan mau jadi pegawai negeri saja di Departemen Tenggara Pembang. Jadi, Alhamdulillah saya ditugaskan oleh Tuhan. Saya bekerja di PU sejak tahun 97. Sampai hari ini masih saya tetap di PU. Masih saya memikir tugas ke-pembang untuk negeri. Semangat bertanding dalam momen Hari Bakti PU ini selaras dengan semboyan sigap membangun negeri yang mengedepankan semangat bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Momen Hari Bakti PU ke-78 bagi insan PU juga mengedepankan kerja profesional dan tanggung jawab tinggi dalam penyelesaian pembangunan yang berkaitan dengan fisik infrastruktur dan pemukiman wilayah. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.